Alhamdulillah 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 Lama-lama berobis acara quiz kita ya Ya kita berbagi Oh ayu mamasitanya ya 100.000 rame-rame lumayan 100.000 itu spesial dari Wendy Gue ngambil di bopak Si Ayu Allah wabar Gue sengaja biar ada kompetisi Kalo dua-duanya dikasih mah Besok-besok begitu-begitu doang Bukan, kan cepe kan dikit kecil bagi-bagi Kompor kapan kompor Kompor kapan Ya lupa lupa Dengerin, dengerin Kalo mau kompor gue pengen Besok nih gue mau kompor Besok temanya Bajunya adalah hutan belantara Susah kalo hutan belantara Eh mustinya baju tuh Enggak mereka Mereka kan masing-masing Semuanya dapet kompor Oma Hutan emang gak usah pake kostum Hutan belantara Beserah mau apa Mau hutan belak-belak Apa gimana Apa Mau hutan belantara Atau mau Hello Kitty Ini hutan belantara Kalo kata gue sulit Hello Kitty sulit Iya iya Oke Dari hutan kayak Hello Kitty Jauh banget Tapi kayaknya mendingin Jumat deh Jumat Enggak Enggak udah sekarang gini Kalo itu kan agak susah nih mereka Mendingan baju apa Memang baju pelengkapan dapur ya Gimana orang mereka baju Mereka baju pake hari ini pake besok kering Pake besok kering Apa besok temanya Ayer Hutan belantara Hutan belantara Ya udah hutan Besok hutan ya Oke Besok berarti temanya penonton yang sini hutan belantara ya Karena akan ada kompor gas ya Kompor dua tunggu Dua tunggu Yang bener kompor gas gak Gas dong Kompor gas Kalo enggak Kalo enggak Sumbu cuman niri-ari Ada masih Sumbu Bagus Oke berarti kalo kayak gini besok akan dibagi kompor ya Oke udah Duduk Duduk tertib semuanya ya Emang ajeng mah dimana aja gak bagus terjiginya ya Apaan Apaan sih oma emang lu gak setiap ada lu gak menang mulu Makanya jangan jadi pemabuk Oke yuk Kita baca judul dulu ya Oke Judul hari ini judulnya adalah Toge 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 apa yang bikin kita selalu kuat Toge Toge Ever with you Oke Dia meluk Gugi Gugi gak ngerespon Gak ngaruh or Jangan pulang malem ya ingat ya kru brownies itu pulang jam 5 sore kalau seandainya pasangan anda pulangnya lebih dari jam segitu itu bukan tanggung jawab itu di luar kendali kami ya kalau jadi brownies kami hitam dong gak bisa begitu lu pulang ya masuk pagi jam 7 pulang jam 5 lu ngapain api jam 12 jam 1 pagi tapping siapa ayo tapping sampe malem lu tapping siapa yang sampe malem gua tanya oke sekarang kita kedatangan orang tua yang selalu kompak dalam melewati hal apapun ya kita panggil ini dia om willie dozen dan tante betaria aku liat diri jauhnya kaya aku liat diri jauhnya kaya lewat ganteng oke yang pasti aku ngucapin terima kasih om tante udah datang kesini dan enggo kalau cewe itu enggo ya jadi terima kasih udah datang ke brownies pastinya om tante dan kami juga turut prihatin dengan apa yang sedang terjadi tapi banyak yang kita pengen ngobrol sama om dan tante tapi sebelum ini kita akan ajak manis yang ada di rumah kita liat sekilas berita yang sedang terjadi di akhir-akhir ini ini dia ya mungkin itu buat kita semua ya khususnya yang kenal dan tau pasti syok ya bagaimana orang tuanya sudah pasti ya kaget syok gitu ya bahkan disini kami juga punya sanggup menahan tangis betaria sonata sampai terbata-bata ya om tante nih apa sih hal yang pertama yang pertama kali dilakukan ketika om dan tante tahu dari berita ini sampai katanya ada penjemputan gitu ya ini semua di luar dugaan ya jadi anak saya anak beta ini kan pacaran ya sama Linoa sudah masuk setahun lah kira-kira ya ya apa ya memang mungkin ya kalau saya lihat mereka tuh punya sikap sifat yang sama-sama ego yang apa ya sering bertengkar gitu artinya ya sama-sama emosi biasa lah ya kan semua anak muda kan gitu ya saling cemburu bucin apa lagi baper ya baper posesif kalau saya lihat hampir sama mereka jadi sensitif jadi sering sekali bertengkar saya bilang bisa gak nih terus nih kayak gini ya saya berharap gak bisa panjang ya karena ibu dari Badarinua sudah berhubungan terus sama kita sama saya terutamanya malah rencana bulan Oktober kemarin tuh kita mau ketemu karena ibunya nih tinggal di Tomohon di mana Maluk Melado jadi oh baik sekali artinya mau ketemu mau ngopi ya kita mau membicarakan ini anak sudah setahun hubungan mau dibawa kemana gitu ya gak tahunya kok terjadi seperti ini memang sebelumnya kita tahu sering berantem lah cemburuan tapi gak sampai sebesar ini ya masalahnya sebetulnya kasian nilai juga gak sebesar-besar apa ya itu umum lah ya terus video yang beredar berita yang beredar itu liar jadinya seharusnya gak begitu nah kronologi ini saya tidak berhak untuk menjawab ini sudah ditangani yang berwajib Kapolres Jakarta Pusat ya mereka yang berhak menangani dan ada video yang membuktikan kalau Renoa ini tidak dibukuli ada nanti boleh ditayangkan ya gitu nanti itu ada udah beredar dan ini saya juga gak bisa bicara banyak yang bisa bicara ya pihak Kapolres Jakarta Pusat oke ya oke nah kalau Tante sendiri nih berarti kapan terakhir tuh ketemu sama Leon sebelum kejadian ya sebelum penangkapan kan kita bersama terus datang ke rumah terus yaudah sama saya langsung ke Kapolres ke Kapolres kita sudah saya udah siap udah siap karena saya tahu Leon apa namanya dengan kata-katanya itu salah kita kita langsung ke sana jadi ada dua case disini saya saya masuk ke acara ini ya saya tidak akan banyak berbicara cuma saya meminta maaf kepada keluarga Renoa kepada Renoa juga Tante minta maaf kalau Tante ada salah kemudian kepada mamanya kemarin juga kita udah ketemu udah pokoknya udah ketemu kemarin gitu kan secara pribadi lewat umum lewat Bronis ini saya sekali saya minta maaf atas perubatan anak saya dan kembali saya serahkan kepada yang luar wajib tapi kalau Leon sendiri adalah sosok anak yang seperti apa sih Tante mempul di rumah Leon itu Leon itu anak bagi saya anak yang kalau pacaran sangat setia dia setia kemudian dia kalau udah itu itu cinta banget gitu kan itu terus nice-nice aja di rumah itu biasa baik gitu kan karakternya apanya juga baik cuma akibat dari bucinnya ini mungkin atau mungkin ini adalah apa ya ya saya rasa perjalanan hidupnya semuanya kita serahkan kepada yang berwajib aja saya mohon doanya dari semuanya dari para pembina saya juga semoga akan ada keajaiban buat anak saya karena saya yakin anak saya tidak seperti yang diberitakan mukul 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 tidak kalau soal berantem dalam pacaran saya juga suka begitu ya kan mereka tarik-tarikan coba bisa diputer enggak itu kan tidak dipukul ya kan tidak dipukul ya terus tarik-tarikan itu berantem kemudian ini ya kan biru gitu kan umumlah ya cuma enggak apa-apa semua berjalan dan saya minta doanya aja dari semuanya biar semoga ada keajiban buat anak saya ya nah kebetulan kita punya tayangan dimana ini permintaan maaf dari Leon Dozen dalam sebuah tayangan ini ya oke dan kalau tadi bicara berarti sudah ada pertemuan ya setelah kejadian ini sudah ada pertemuan dengan pihak keluarga Rino ya sudah kemarin malam sudah ada pertemuan ya ya baik kita memang ya prihatin lah kejadian ini bisa terjadi dan sebelum dilaporkan pun kita sudah panggil Leon bertiga dan Leon juga menyadari dan minta maaf sampai cium kaki ibunya artinya memang salah kan saya sebagai ayah saya orangnya tegas artinya kalau apa yang dilakukan salah ya salah akuin benar ya benar saya lebih tegas jadi kalau saya setelah pelajari mengenai penganian itu tidak itu atas dasar mereka tuh persatruannya ya biasa remaja cuma karena memar itu mungkin karena Rino kan kulitnya putih ya jadi mudah sekali dan mungkin karena ter terpancing oleh apa namanya terpancing oleh kata-kata gue laporin loh gue laporin jadi anak itu mudah panas apa ya namanya silap ya jadi terus ternyata di satu case itu yang mengenai penyamian setelah dilihat dari video ternyata enggak Rino sendiri ngomong kok tidak dipukuli hanya tarik menarik tapi satu case lagi itu Leon mengumpat institusi oh saya marah saya malu dan marah marah sekali saya kalau boleh saya tampar tapi itu juga akibat sebab akibat kan daripada dipancing pada pasangannya itu dengan kata-kata juga laporin aja nanti kamu akan dipenjara nah jadi biasalah anak muda ribut anak panas ini ngomongnya ngawur keluar kata-kata yang tidak senonoh yang tidak pantas saya bilang ini tidak pantas nih jadi itu kata dia mulut saya hati enggak hati enggak jadi emosi sesaat pembelajaran lah buat buat Leon juga mungkin ujian buat saya di saat saya sudah bertakwa istiqomah terhadap Allah saya dicoba yang sangat dahsyat berat bagi saya saya bisa bayangkan kalau misalkan apa yang terjadi apa di depannya Leon itu saya saya hancur saya sakit saya bilang sama Allah ya Allah di saat aku bertobat kepadamu kenapa ujiannya sangat berat saya selalu dia malam curhat itu berikan aku ikhlas berikan gajaiban itu saya minta itu saya gak kuat gak kuat saya jadi semakin orang memang semakin semakin apa katanya kesana semakin itu katanya memang ada giting kalian semakin ini semoga saya kuat semuanya di dunia entertainment anak saya baik atau saya cinta berita ini mudah yang negatif dan berita ini siar dan saya gak setuju dengan fakta yang ada ini beda beda sekali saya tanya Leon kamu mukul gak enggak mak beda jadi gak mungkin baik kalau ucapan memang saya salah saya pribadi ini yang bisa menilai dari kepolisian semua ini kita serahkan kepolisian biar menilai dengan bijak kalau saya pribadi menyalahkan saya malu cuma ya udahlah ini semua kita tujuannya damai perhatikan lah keluarga semua kita menuju kedamaian insya Allah ada jalan keluar yang terbaik ini aku bilang ya Leon memiliki orang tua yang sangat hebat selalu berdiri tegak untuk ya Leon gitu ya mudah-mudahan ini tidak hanya untuk Leon tapi untuk kita semua pembelajaran ketika mengontrol emosi ya ya apapun itu sebenarnya yang bisa mengontrol diri itu hanya kita terutama di lingkungan bersahabat atau siapapun kita berkomunikasi gitu ya ya om nanti aku secara pribadi bersama teman-teman Bronis kami turut prihatin tapi kami juga ikut mendoakan om dan tante terus kuat ya sabar melewati ini semua dari kami siang hari ini tidak hanya om dan tante tapi kami punya tayangan dimana ini adalah tanggapan dari pihak keluarga Rihala ya oke kalau dari tayangan tadi mungkin dari om ada tanggapan ya semalam semalam ketemu ya mungkin ya ada antara ada perubahan-perubahan ya entah kenapa semalam ketemu udah baik acaranya mau damai benar-benar udah ketemu ibunya cuma kita juga gak tahu kalau ada perubahan semalam ketemu mengarah kedamaian malah minta minta saya mencabut pengacara saya cabut langsung saya tujuannya memakai pengacara itu bukan untuk meneruskan persoalan ini ya bukan karena waktu itu komunikasi kita tidak bisa lancar jadi saya melalui mediasi pengacara dan saya udah pesen pengacara jangan bicarakan pokok permasalahan bicara kekeluargaan damai sudah diutarakan sudah baik-baik tapi pihak keluarga Rinoa minta tolong dicabut setelah cabut pengacara dia akan cabut perkara kita turutin tadi malam ini nah ini dengan adanya berita ini saya gak tahu lah biar nanti pihak kepolisian yang menilai kita tujuannya damai kok gak ada persoalan yang besar sebetulnya ini persoalan memang ada kesalahan kekeliruan ada tindakan yang gak benar tapi lihat Rinoa sehat kok gak sampai maaf ya ke rumah sakit pingsan atau apa luka memar itu biasa lah kalau kita kulitnya agak gelap dicubit aja gak akan memar tapi kalau kulitnya coba ayo sini aku cubit masih memar ya kulitnya putih hari ini merah besok biru gak ada yang memang salah itu juga salah kita katakan gak benar tapi gak luka berat pingsan sampai masuk rumah sakit divisum gak ada sama sekali oke sekarang ini aku mau mendengar harapan ya maksudnya kedepannya ini ya berharap semuanya aku setuju banget berarti ya berawal baik mudah-mudahan ini bisa ada jalan titik temu tapi dengan cara kekeluargaan satu-satu aku pengen denger kalau dari hati papanya apa sih ingin papa sampaikan ya ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya kita perhatin dengan kejadian ini semua keluarga pasti orang tua tidak mengharapkan mau damai tapi ya kejadian kedua damai saya sejak awal itu sudah sayang Marinoa dan kita sering konteks sama ibunya ya kita sering ngobrol lucu ya anak kita ya yang satu cantik yang satu ganteng oh boleh tanya kita udah janji mau ketemu di Jakarta saya ngopi yuk saya akan ajak dia makan yang tempat enak-enak udah janjian ibu Renoa ibu Yuli mama Yuli kemarin ketemu masih nyebut gitu tapi kalau ibu Yulinya sudah welcome ya kelihatan banget tapi saya lihat Renoa ini masih ada rasa apa ya mungkin mungkin maaf ya saya menduga aja ya Leon aja chattingan sama cewek tapi si Renoa juga ada chattingan sama cowok wah ini biasalah ada rasa cemburu dendam oke ini mungkin mungkin jadi lebih mungkin lebih sifatnya lebih ke pribadi dan keluarga ya iya ibunya udah welcome ya jadi mudah-mudahan ada titik temu dengan jalan kekeluargaan ya iya tujuan kita itu aja oke kalau dari tante sendiri ini mamanya yang gak berhenti berhenti menangis selalu mengingat dan ya selalu ingin ada jalan yang terbaik apa ingin mama sampaikan saya minta kepada ibunya pada Renoa untuk memaafkan anak saya dan memaafkan tante kalau tante ada punya salah itu aja kayak ya itu cukup benar benar ya saya rasa setiap orang tidak ada yang ingin yang namanya punya masalah tapi saya kagum melihat papa dan mamanya selalu berdiri selalu menjadi benteng terdepan untuk ya Leon saat ini dimana Leon juga dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih itu ya penuh dengan perhatian yang cukup dan juga ya ajaran-ajaran dari papa dan mamanya yang sudah cukup banyak tapi emosi di usia Leon itu emosi yang memang tidak bisa dibilang stabil ya jadi untuk manis yang ada di rumah dalam permasalahan ini ya mungkin kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang dan bisa melihat dari bagaimana perjalanan mereka juga ya dan mudah-mudahan kami berharap ya ada jalan ada jalan baik ada jalan kekeluargaan ya sehingga keluarga besar dari Om Willy dan juga Ante Betaria ini bisa melewati semua dengan dengan manis dan tidak ada yang tersakit di satupun kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di brownies obrolan manis terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!